Hey, hey, welcome now, halloa, welcome now till Nginnisot kanal, selamat datang mbak sis dan mas bro, terima kasih udah klik video ini dan kali ini aku mau menceritakan tentang kehamilan trimester kedua di swedia, jadi aku ini baru tinggal di swedia kalau sekarang udah 10 bulan jadi gimana sih kehamilan di swedia untuk trimester kedua, tonton video ini ya jadi gimana sih untuk kehamilan semester kedua di swedia, aku buat video ini supaya untuk sebagai catatan pribadi aku dan mungkin berbagi ke mereka yang mungkin dihamili di swedia, mungkin bisa siap-siap apa aja yang harus dilakukan, apa aja yang harus disiapin sama sekalian juga untuk laporan ke emak gue gitu, apa yang terjadi di semester kedua itu aku gak pernah ditanyain, jadi biar aja aku cerita sekarang disini oke jadi di semester kedua itu dimulai tanggal 23 bulan Desember 2019 itu aku Ultrasound lagi hari ini tanggal 23 Desember mau pergi ke Ultrasound untuk yang ketiga kalinya semoga baik-baik aja karena mamanya sempat stress, sempat menangis-nangis tadi malam makanya pake kecamatan biar gak keliatan karena apa bukan, bukan masalah rumah tangga, mikirin masalah negara makanya nangis dan sempat agak sakit tapi semoga baik-baik aja jadi waktu Ultrasound itu aku udah bisa ngerasain gimana anak bayinya itu gerak-gerak, udah ada organ-organnya udah mulai lengkap dan diukur apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya, apakah pertumbuhannya baik dan aku bisa juga dapat video dari Ultrasound itu sama fotonya jadi kalau untuk di Sweden itu, kalau kamu minta video itu 150 kroner dan kalau minta foto itu juga 150 kroner jadi aku minta video dan foto jadi untuk videonya ini mereka mengirimkan link ke handphone dimana link itu nanti bisa dibuka dan langsung muncul videonya jadi bukan kayak terus dikasih ke USB gitu tapi kita cuma dikirimkan link yang masuk ke SMS lalu kita buka linknya dan disitu kita bisa download video-videonya jadi aku dapat video-videonya itu 150 kroner dan aku dapat bonus fotonya fotonya aku gak perlu bayar jadi langsung dikasihkan sama sisternya ini, 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 ini ini buat kamu udah free gitu dikasih sama sisternya aduh, terima kasih ya selamat menikmati baru aja kita keluar dari ruang, apa namanya? ruang USG itu tadi udah dicek kepalanya pokoknya semuanya tuh dicek dari kepala sampai kaki tapi tadi untuk kakinya itu gak bisa dilihat karena dia duduk gitu loh nutupin jadi gak bisa mereka ngukur kakinya wah dari kepalanya oke terus tangannya terus tadi lihat ada matanya terus hidungnya hidungnya kayaknya mancung kali ya semoga mancung ya kayak bapaknya jangan kayak emaknya terus dilihat hatinya detak jantungnya juga oke semuanya oke terus karena tadi terus juga sempet disuruh kayak olahraga gitu disuruh gerak-gerak supaya berharap adek bayeknya itu gerak gitu loh terus ngebuka kakinya biar bisa diukur tapi ternyata gak bisa juga jadi terus kita keluar disuruh keluar dulu aja terus suruh minum minum air putih yang dingin supaya adek bayeknya gerak supaya jadi kita tunggu disini mungkin satu jaman gak tau berapa lama ding sampai nanti bisa cek lagi semoga dia udah bergerak semoga adek bayeknya udah gerak terus tadi juga udah ada rekamannya jadi kita tadi minta minta izin untuk ngerekam tapi ternyata dia bilang oh dia bisa kok ngerekam gitu video untuk bayeknya selain foto dia juga bisa ngerekam jadi oh ya oke gitu terus dia ngerekam dia minta nomor telepon kita dan udah dapet nih nomor telepon maksudnya udah ada nih dia kirim langsung SMS berupa link terus tadi barusan ada susternya itu waktu aku mau ngerekam tadi pertama kali dia datang ini nih nih kasih foto jadi aku dikasih foto anak bayinya dan ini gratis gak usah bayar jadi ini buat kamu ini buat kamu gitu katanya selanjutnya tanggal 27 Desember 2019 kita kembali ke Barmoska atau ke suster cuman konsultasi gimana keadaannya gimana apakah ada keluhan atau semuanya normal terus dicek tensi darahnya juga gitu sama dicek darahnya apakah ada kekurangan gizi atau segala macem itu dicek dan dikontrol gitu nah aku sendiri di kehamilan ke semester kedua ini udah gak mua lagi tapi aku ngerasa kayak gak bisa makan banyak gitu loh karena sedikit lebih banyak gitu terus langsung kayak mau muntah gitu kayak mau keluar lagi karena kayak sesek gitu loh dan selain itu selain dicek darahnya aku juga direferensi untuk ketemu sama dokter untuk berkonsultasi gimana rencana untuk lahiran jadi kalau aku sendiri kan pengennya normal tapi kalau misalnya harus dilakukan sesar nah kamu milih seperti apa sesarnya gitu nah itu harus dikonsultasikan ke dokter makanya aku dikasih janji temu dengan si pak dokter gitu setelah itu aku dikasih tahu sama keluarga ditanyakan sama keluarganya Mas Has apakah udah melakukan vaksin untuk influenza orang tuanya Mas Has itu nawarin kamu harus ya bukan harus sih maksudnya disuruh mempertimbangkan untuk vaksin influenza nah berhubung menurut aku juga ya udah kalo emang demi kebaikan ya udah aku mau gitu terus kita dateng ke suatu tempat kayak klinik untuk khusus untuk vaksin gitu dan disitu kita langsung daftar kita login ke komputernya mereka jadi gak perlu pake resepsionis kita cuman login masukin nama identitas segala macem dan ada questionernya juga disitu atau ada alergi atau enggak kayak gitu apakah sedang hamil atau tidak disitu ada pertanyaannya dan kita isi semua begitu selesai kita upload dan dipanggil deh sama petugasnya jadi kebetulan suamiku juga sekalian gitu untuk vaksin selesai itu ternyata wanita hamil itu tuh gratis jadi tadi cuman berapa menit only ten like takes ten minutes ya the shot is just really quick and then berapa bayarnya 320 jadi kita tadi suntik berdua tapi karena aku itu memang beresiko maka aku gratis gitu jadi karena aku hamil itu tidak membayar tapi kalau membayar itu harganya 320 kroner jadi mas khas bayar dia juga suntik tadi untuk flu nya gitu selain vaksin untuk influenza kita juga dapat rekomendasi atau dapat saran dari kakaknya mas khas bahwa penting juga asuransi kehamilan aku belum pernah sih dengar ada asuransi kehamilan tapi menurut mereka itu penting gitu katanya kalau misalnya kita punya asuransi kehamilan itu akan lebih ter cover lagi dan asuransi kehamilan ini juga berlaku sampai 2 minggu setelah bayinya lahir untuk asuransi kehamilan ini harganya 1500 kroner atau sekitar 2 juta sekian gitu terus tanggal 29 januari 2020 itu aku ketemu sama dokter konsultasi sama dokter jadi di tempat yang sama dengan barmoska atau bidannya aku gitu yah habis ketemu sama dokter dan gak terlalu penting sih pertemuannya kayak cuman konsultasi gitu doang terus dokternya itu cuman ngebaca sejarahku aku kerja dimana aku dari mana asalnya terus riwayat penyakitnya apa aja terus hasil cek darahnya gimana terus eh dia itu cuman nanyain aku prefer apa nanti kalau deliverinya waktu melahirkan aku prefer untuk sesar atau normal setelah aku ketemu dokter itu tanggal 3 februari 2020 aku dapet hasil eh tes darah aku ke barmoska dan dapetkan hasil dari tes darah aku dimana aku kekurangan B12 dan kekurangan darah jadi aku harus ganti resep untuk iron pill nya dan aku dikasih juga pil untuk menambah B12 dimana B12 itu penting di kehamilan trimester kedua jadi itu doang yang terjadi di semester kedua kehamilan di Swedia ini jadi gak terlalu banyak itu ringkasannya pokoknya selama semester kedua ini aku merasakan mualnya tuh bukan karena anak atau gimana tapi mualnya tuh lebih karena kalau makan kebanyakan gak bisa gitu jadi katanya sih kalau makan makan tuh dikit-dikit gitu tapi sering gak bisa karena makan sedikit gitu kayaknya aku udah kenyang sampai malem gitu kalau enggak aku tetep makan banyak yang ada tuh kayak makanan tuh ada di sini terus aku kayak mau muntah gitu mau keluar semuanya jadi aku sering kali di semester kedua ini tidurnya sambil duduk karena menghindari keluar lagi makanannya sayang kan ya makanannya makan udah dipaksa-paksa gitu tapi aku seneng karena juga aku mulai merasakan tendangan si bayi jadi aku ngerasain tendangan pertama kali tuh di bulan keempat baru ngerasa bener-bener oh ini nih anak bayi nih gitu bener-bener ada itu dia pengalaman aku di kehamilan semester kedua ini di Swedia atau di Stockholm semoga bermanfaat ya kalau nggak ada manfaatnya ya udah supaya tahu aja sih itu juga buat catatan aku sendiri nanti siapa tahu anak aku nonton halo anakku jadi ini yang terjadi pada pada ibu Muna pada semester kedua ini terima kasih ya udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya semoga bisa berbagi bye-bye hei dok muaaah jangan lupa tonton video aku yang lain di sini dan juga subscribe di sini klik ya sekarang juga aku tunggu awas kalau nggak subscribe